Intro Moisken alami masalah otot Tidak kecemasan mengenai kondisi sang striker timnas Italia setelah bermain sebagai pengganti dalam kemenangan 1-0 kontra Zenith St. Petersburg pada petas Liga Champion di tengah pekat Namun tiba-tiba saja Mas Emiliano Allegri tidak memanggil pemain Borussia 21 tahun tersebut dalam sekuat yang diboyong olehnya ke Stadion San Siro pada akhir pekan ini Tidak ada kalibat resmi dari klub mengenai kondisinya, namun jurnalis gol Italia Romeo Agesti mengklaim bahwa Moisken mengalami masalah otot Dan karena itu diistirahatkan untuk laga bertajuk derby de Italia ini Namun demikian, Juventus sudah bisa memainkan kembali Paolo Dybala yang mengalami masalah otot juga dalam pertandingan kontra Sampdoria pada tanggal 26 September lalu Lazio sudah kembali berlatih bersama sekuat pada pekan ini, namun Allegri belum bisa menjamin akan memainkan dalam pertandingan ini Ada warta bahwa Juve bisa menggunakan formasi 3-5-2 dalam laga ini untuk mengimbangi pemainan Inter Milan Yang mengandalkan sistem tersebut di bawah asuan Simon Inzaghi Dengan demikian, Giorgio Sialini bisa bermain sebagai starter selagi Petrico Kisa atau Dejan Kulusevi akan menemani Alvaro Morata di lini serang Menerawang nasib kepada Juventus Harus siap lawan Cezney Rekrutan mahal namun gagal milik Chelsea Kepa Arisa Balaga dikaitkan dengan kepindahan ke klub Liga Italia Juventus Dibilih dengan harga selangit, keeper yang juga akrab di sapa Kepa ini gagal menampilkan performa serta label yang melekat padanya Dengan kata lain, hari-harinya bersama The Blues adalah mimpi buruk Predikat keeper termahal memang sebuah beban yang harus ditanggung dirinya Ketika merapat ke Stamford Brick dari Atletic Bilbao pada 2018 silam Renetan kritik terkait penampilannya pun mau tidak mau menjadi angka merah dalam rapor pemain asal Spanyol ini Situasi makin memburuk, usai Chelsea mendatangkan Edward Mendy pada beberapa waktu lalu Kepa kini harus akrab dengan bangku cadangan lantaran pelatih Chelsea Thomas Dussel lebih memilih sang keeper anyar untuk bermain Tidak ayal, rekat-rekat terkait masa depan Kepa lantas jadi tanda tanya besar di mata banyak penggemar sepak bola terutama Liga Inggris Menurut beberapa laporan yang beredar, ia mungkin berada di ambang pintu keluar Chelsea Beberapa sumber menyebutkan bahwa keeper berusia 27 tahun ini diamati oleh klub Liga Italia Juventus Bahkan ia berada di daftar teratas yang akan diburu di bursa transfer pemain Konon, ia diproyeksikan untuk menjadi pengganti Sensni Yang saat ini berstatus keeper utama Pian Coneri Meski terdengar menjanjikan Skinner ini bisa jadi mimpi buruk lainnya bagi Kepa jika gagal lagi Ya, pindah ke Juventus mungkin akan membuat tuah dan nasib yang lebih baik bagi Kepa Bukan hanya itu, ia akan dihadapkan pada tantangan baru untuk menyingkirkan Sensni dan berjaya di Liga Italia Opsi Hengkang menuju turun jelas tak ada salahnya untuk dipertimbangkan Kepa Apalagi jika mengingat posisinya sekarang yang sulit meraih hati Thomas Dussel Apakah Kepa bisa memperbaiki karirnya? Yang saat ini merudup di Chelsea dengan pergi merantau ke Serie A? Meski namanya Santer dikaitkan Sampai sekarang belum diketahui skema seperti apa yang akan ditembus Juventus Untuk memboyongnya ke Turin Kemungkinan saat berusaha transfer musim panas mendadak Sialini olok-olok pemain Juventus yang pernah pindah ke AC Milan Giorgio Sialini mengolok-olok pemain Juventus yang pernah membela AC Milan sosok yang dimaksud adalah Leonardo Bonucci Keputusan Leonardo Bonucci untuk menyeberang ke kota Milan Medio 2017 lalu Memang sempat menimbulkan kegaduhan bagi klub si Nyonya tua Ditebus dengan harga 40 juta euro dan tercatat dalam deretan pembelian termahal Iro Soneri Bonucci lantas dihujat bahkan keluarganya ikut jadi sasaran amuk fans Bianconeri Bagaimana tidak di tahun tersebut Bianconeri tengah berada di puncak karirnya Ia dianggap sebagai ikon Juventus sekaligus jadi pemain lini belakang paling karismatik setelah era Fabio Canavaro Tiga tahun berlalu Giorgio Sialini ternyata ikut menjadi barisan yang mempermasalahkan jalan yang ditempuh Bonucci Bahkan bank veteran Gli Azuri itu sempat mengolok-olok Bonucci Giorgio Sialini mengolok-olok keputusan Leonardo Bonucci Yang pernah membela AC Milan Medio 2017 lalu atau tiga tahun lampau Ia merasa jika pindah ke AC Milan di tahun tersebut merupakan keputusan blunder Bahkan di waktu tersebut Sialini sampai mengirim pesan langsung pada Bonucci Bahwa kompatriotnya mengambil jalan yang salah Saya kecewa saat itu saya menulis pesan kepadanya secara pribadi Pilihan hidup harus diterima tetapi saya tahu dia telah membuat kesalahan kata Sialini Milan pada saat itu dengan segala hormat bukanlah Real Madrid dan juga bukan Milan hari ini Pergi ke sana hari ini akan berbeda Pada periode itu Leo telah mengambil jalan yang mundur selangkah jelasnya Sekembalinya dari San Siro Bonucci telah kembali jadi sosok protagonis di Juventus Tercatat ia selalu dipercaya di setiap rezim kepelatihan sinyonya tua Statistik membuktikan meski usianya tak muda lagi Namun ia masih bisa diandalkan dengan memainkan 452 pertandingan Dan turut menyumbang 31 gol serta 10 asis bagi Juventus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!